Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, satu kemenangan baru Ini membuktikan kemenangan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai pemimpin utama Kerajaan Pertaduan Artikel dari Malaysia Kini Stampa di penjara bukti kesungguhan kerajaan Juga kedaulatan negara Ini pasti satu keputusan penjara Yang mengejutkan ramai kepimpinan-kepimpinan politik Malaysia Kemenangan di lakar Malaysia Selepas mahkamah Spanyol Memutuskan penimbang tara Gonzalo Stampa Bersalah menghina mahkamah adalah bukti Kesungguhan Kerajaan Pertaduan Di bawah, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Mempertahankan kedaulatan negara Peguam Syediskandar, Syed Jafar Berkata Usaha kerajaan bagi menghentikan Tindakan Stampa Daripada terus menggagung gugat Malaysia Akhirnya membuahkan hasil Apabila mahkamah Spanyol Memutuskan penimbang tara itu bersalah Dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan Kemenangan hari ini bukti Kesungguhan dan komitmen kerajaan Di bawah, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk mempertahankan kedaulatan Dan maruah tanah air kita Katanya ketika dihubungi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Utman Syed Menenusi Ekon X Berkata Selain hukuman penjara Mahkamah sama turut melarang Stampa Daripada menjalankan tugasnya Sebagai penimbang tara selama setahun Berkongsi pendapat sama Peguam Nazim Nizam Bashir Menyifatkan keputusan itu Wajar diraikan oleh rakyat Malaysia Kerana ia memberi amaran tegas Kepada Mana-mana pihak yang ingin menjadikan Hazana negara Sebagai hazana peribadi mereka Beliau berkata Keputusan itu Diharap mampu Menyemarkan semangat Anak-anak jati Malaysia Bagi memerangi rasuah Dan menghapuskan Tindak tanbuk pihak Yang ingin membolet hazana negara Dengan keputusan ini Maka terbuktirah Setanpah Telah menghina mahkamah Katanya Peguam Kristopulung Yang pula berkata Keputusan itu Sememangnya berita baik Untuk Malaysia Dalam usaha negara Memperbetul dan menuntut Tebus rugi Bagi ketidakadilan Yang melampau Tanya kepada Datuk Seri Azalina Dan pasukan perundangan Yang mewakili Malaysia Adalah penting untuk kita Tidak mudah berputus asa Dalam usaha Mengetepikan Award Timbang para Yang dipertikai Dan melindungi Kepuntungan Malaysia Sebelum ini kita mendengar Ada usaha Untuk menjatuhkan Kerajaan Tapi Pada akhirnya Saudara-saudara Kemenangan baru Untuk Kemimpinan Datuk Seri Amir Bahim Kerajaan Perpaguan Sekian saja Apalagi Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Tuan-tuan dan papan yang amat dihormati semua Kerajaan Perpaduan yang hari ini Berdiri teguh Mempunyai sokongan yang cukup Mempunyai ahli parlimen yang cukup Makna kata Datuk Seri Adar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri Sehingga Pilihan Raya Umum yang ke-16 Yang dijangkakan akan diadakan Pada tahun 2027 Nah, saudara-saudara Kita mendengar berkaitan dengan Cukup SD Nah, akhirnya Ini bukan Calang-calang orang Yang memberikan komen Selepas sebelum ini Kita mendengar dakwaan Daripada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Ataupun pengarah pilihan Raya Pas Muhammad Sanusi Yang berkata Pembangkang telah berjaya Memperoleh Sekitar 120 Akuan Berkanun Ataupun SD Untuk menjatuhkan Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Nah, apa yang Datuk Seri Anwar lakukan Pasti mengejutkan semua kepimpinan Perikatan Nasional kepimpinan Pembangkang Haa, kalau terkejut Jangan pula lari lintang pukang Haa, ini dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim PN sudah cukup SD Anwar Enggan Layan dakwaan Sanusi Perdana Menteri Perdana Menteri Ibrahim Barulah Barulah Orang ramai akan percaya Kalau hanya bercakap-cakap saja Tiada bukti Semua itu tidak berguna Dalam artikel ini Tak apa Tak perlu komen Biar saya kerja Kata kepada pemberita Ketika ditanya Mengenai kenyataan Sanusi Yang mendakwa PN sudah Mengumpulkan SD Yang mencukupi Dan pembangkang Hanya menunggu hari Untuk mengumumkannya Anwar juga berkata Dia hanya akan menjawab Isu-isu yang besar saja Kalau kes isu besar Saya jawab Katanya ketika ditemui Dalam program Simposium Tata Kelola Baik Nasional 2024 Di Sepang Nah saudara-saudara Rupanya Bukan Raja Petra saja Yang cakap Ataupun mengeluarkan kenyataan PN sudah cukup Akuan SD Akuan bersumpah Sebanyak 120 SD Manakala Pengarah Pilihan Raya Pas Ataupun Menteri Besar Kedah sendiri Juga menyatakan Pembangkang Telah berjaya Memperoleh Sekitar 120 Akuan berkanun Nah akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri tidak mahu Melayan Perkara-perkara Begini Kerana rasanya Ini bukan perkara Yang besar pun Seperti yang dinyatakan Oleh Perdana Menteri Tak perlu komen Biar Anwar juga berkata Dia hanya akan menjawab Isu-isu yang besar Sahaja Hakikatnya Saudara-saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih gekal Sebagai Perdana Menteri hari ini Apapun juga Yang dinyatakan oleh Raja Petra Ataupun siapapun juga Yang memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim Kononnya Sudah mencukupi SD Buktikanlah Baru rakyat akan percaya Saudara-saudara Yang amat dihormati Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share Dan juga subscribe Terima kasih